Yamaha sudah tahu rahasia untuk kembali bersaing di MotoGP, Alex Rins umbar detail tes Valencia. Aerodinamika kini memiliki dampak lebih besar pada perilaku motor MotoGP dibandingkan perbedaan antara desain mesin V4 atau inline 4. Hal itu dikatakan oleh Alex Rins, pembalap baru tim pabrikan Yamaha yang pindah dari LCR Honda di akhir musim MotoGP 2023. Bintang Spanyol ini telah mengendarai kedua jenis mesin tersebut dalam beberapa musim terakhir, memenangkan lima balapan dengan Suzuki bertenaga inline 4 dari MotoGP 2017 hingga 2022. Alex Rins juga kemudian membawa V4 LCR Honda meraih kemenangan mengejutkan di MotoGP Amerika 2023. Pembalap berusia 27 tahun yang masih dalam masa pemulihan dari patah tulang kaki di Mugello, kini kembali ke inline 4 dengan bergabung dengan tim Yamaha. Meskipun elemen desain utama GSX-RR dan YZR-M1 mungkin tampak serupa di atas kertas, Rins menggambarkan Yamaha sebagai motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan Suzuki. Saya bisa memasuki tikungan dengan lebih banyak rem depan, misalnya, dan ini bagus karena Anda bisa menambah sedikit waktu putaran, beber Alex Rins seperti dilaporkan Crash. Rins kemudian menjelaskan, saya pikir saat ini perbedaan antara mesin V4 atau inline 4 bukanlah perbedaan terbesar pada motornya. Saat ini perbedaan terbesar ada pada sisi aero. Aero membuat Anda berbelok lebih baik atau tidak, sejujurnya, itu dari pengalaman saya dengan motor lain, imbuhnya. Misalnya, dengan Yamaha di tes Valencia, saya berkendara dengan firing standar, saya banyak melakukan WLE, kata Alex Rins menjelaskan. Dan ketika kami mencoba firing, baru, yang berbeda, saya merasa WLE berkurang dan lebih oke saat menikung, tambahnya. Jadi menurut saya perbedaan antara, desain, mesin sekarang sudah hilang, kata pembalap kelahiran Katalunya tersebut. Rins menjadi yang tercepat ke-19 pada debutnya di Yamaha pada tes Valencia, tetapi hanya terpaut setengah detik dari rekan setim barunya Fabio Quartararo. Itu sangat bagus. Saya merasa cukup nyaman dengan motornya, urai Rins. Kami membagi hari menjadi dua. Di pagi hari mereka memberi saya pengaturan Fabio dari balapan dan itu hanya putaran, 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 untuk memahami motornya, papar Rins. Kemudian sore harinya, kami menguji beberapa firing baru dan, sejauh yang saya tahu, salah satu dari dua firing tersebut bekerja lebih baik daripada firing standar. Jadi secara keseluruhan saya cukup senang, tukasnya. Adapun Rins mengucapkan selamat tinggal pada GSX-RR dengan kemenangan pada balapan terakhirnya di Valencia 2022. Sementara itu, kemarau kekalahan Yamaha M1 lebih panjang, dengan kemenangan terakhirnya beberapa bulan sebelumnya, di MotoGP Jerman 2022. Rins akan kembali menggunakan M1 untuk tes sepang Shakedown pada awal Februari 2024, yang kini dapat diikuti oleh pembalap Yamaha dan Honda karena peringkat konsesi yang direvisi. Nah dengan keluarnya, Suzuki dari MotoGP, menjadikan Yamaha sebagai satu-satunya pabrikan MotoGP yang menggunakan mesin E6-4. Martin, motor merah di 2025 atau cari tempat lain? Jorge Martin berbicara dengan motorsport.com tentang targetnya dalam MotoGP 2024, serta ekspektasinya untuk musim 2025. Runner-up MotoGP 2023 itu masih menyesali kegagalannya merebut mahkota dari Francesco Banyaya. Kendati demikian, ia tetap memenuhi kewajibannya untuk hadir dalam perayaan Ducati, The Festival of Champions, di Unipol Arena, Casalecio di Reno, dekat pabrik Borgo Panigale. Pembalap pramak racing ini disambut dengan sangat baik oleh publik Bologna. Pertanda bahwa semangat dan bakatnya telah merasuk ke hati para penggemar merek itu. Namun sebelum memulai acara, Jorge Martin memberikan wawancara eksklusif kepada motorsport.com, di mana ia berbicara tentang banyak hal. Ia membahas musim 2023 dan juga apa yang menunggunya musim 2024, target, kedatangan Mark West, masa depan, dan banyak lagi. Pernyataan Martin dimulai dengan tegas. Ketika ditanya apakah, setelah 2023, targetnya masih ke squad pabrikan. Jawabannya jelas, tujuannya adalah mengendarai motor merah. Saya tahu ini akan sulit, karena ada banyak persaingan untuk posisi itu. Tapi, saya pikir saya sudah membuktikan banyak hal. Saya akan mencoba membuktikannya lebih banyak lagi. Jika saya tidak mendapatkannya, maka ya, saya harus mencari di tempat lain. Melanjutkan apa yang ia harapkan untuk 2024, pembalap Spanyol ini mengakui bahwa gelar juara, setelah kehilangan kesempatan tahun ini, adalah sasaran utamanya. Tujuannya jelas, yaitu mencoba memenangi kejuaraan dunia pada 2024. Saya tahu, ini akan menjadi musim yang sangat panjang, sulit dan rumit. Tapi itulah tujuan saya. Saya juga berpikir bahwa 2023 memberi saya pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kompetitif pada 2024. Saya tidak pernah mendapat tekanan sebanyak yang saya alami tahun ini, dan bagi saya, itu akan menjadi kekuatan saya tahun depan, ia menerangkan. Martin juga ditanya tentang mesin baru, yang telah ia uji coba di tes Valencia, meskipun dengan beberapa masalah. Sayangnya, saya tidak bisa bercerita banyak tentang mesin baru, karena kami mengalami masalah. Saya pertama kali bertanya kepada Pekco, Banyaya, dan dia mengatakan kepada saya bahwa saya sangat menyukainya. Tapi saya tidak bisa mengerti apa-apa, kami mengalami beberapa masalah, dan saya tidak bisa menambahkan apa-apa lagi, tuturnya. Tidak bisa tidak, sahabat Aleish Espargaro ini juga ditanya tentang kedatangan kompatriotnya, Marques ke Gresini. Dia meyakinkan hanya menganggapnya sebagai saingan, tanpa rasa takut. Kedatangan Marques tidak membuat saya takut. Jika dia datang, dia harus pulang. Tidak ada dan tidak ada yang membuat saya takut. Saya ingin menang, dan jika saya ingin melakukannya, saya juga harus mengalahkan Marques. Ia adalah rival yang lain. Yamaha sudah tahu rahasia untuk kembali bersaing di MotoGP, Alex Rins umbar detail tes Valencia. Aerodinamika kini memiliki dampak lebih besar, pada perilaku motor MotoGP dibandingkan perbedaan antara desain mesin V4 atau inline 4. Hal itu dikatakan oleh Alex Rins, pembalap baru tim pabrikan Yamaha yang pindah dari LCR Honda di akhir musim MotoGP 2023. Bintang Spanyol ini telah mengendarai kedua jenis mesin tersebut dalam beberapa musim terakhir, memenangkan lima balapan dengan Suzuki bertenaga inline 4 dari MotoGP 2017 hingga 2022. Alex Rins juga kemudian membawa V4 LCR Honda meraih kemenangan mengejutkan di MotoGP Amerika 2023. Pembalap berusia 27 tahun yang masih dalam masa pemulihan dari patah tulang kaki di Mugello, kini kembali ke inline 4 dengan bergabung dengan tim Yamaha. Meskipun elemen desain utama GSX-RR dan YZR-M1 mungkin tampak serupa di atas kertas, Rins menggambarkan Yamaha sebagai motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan Suzuki. Saya bisa memasuki tikungan dengan lebih banyak rem depan, misalnya, dan ini bagus karena Anda bisa menambah sedikit waktu putaran, beber Alex Rins seperti dilaporkan Crash. Rins kemudian menjelaskan, saya pikir saat ini perbedaan antara mesin V4 atau inline 4 bukanlah perbedaan terbesar pada motornya. Saat ini perbedaan terbesar ada pada sisi aero. Aero membuat Anda berbelok lebih baik atau tidak, sejujurnya, itu dari pengalaman saya dengan motor lain, imbuhnya. Misalnya, dengan Yamaha, di tes Valencia, saya berkendara dengan firing standar, saya banyak melakukan WLE, kata Alex Rins menjelaskan. Dan ketika kami mencoba firing, baru, yang berbeda, saya merasa WLE berkurang dan lebih oke saat menikung, tambahnya. Jadi menurut saya perbedaan antara, desain, mesin sekarang sudah hilang, kata pembalap kelahiran Katalunya tersebut. Rins menjadi yang tercepat ke-19 pada debutnya di Yamaha pada tes Valencia, tetapi hanya terpaut setengah detik dari rekan setim barunya Fabio Quartararo. Itu sangat bagus. Saya merasa cukup nyaman dengan motornya, Urai Rins. Kami membagi hari menjadi dua. Di pagi hari mereka memberi saya pengaturan Fabio dari balapan dan itu hanya putaran, 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 untuk memahami motornya, papar Rins. Kemudian sore harinya, kami menguji beberapa firing baru dan, sejauh yang saya tahu, salah satu dari dua firing tersebut bekerja lebih baik daripada firing standar. Jadi secara keseluruhan saya cukup senang, tukasnya. Adapun Rins mengucapkan selamat tinggal pada GSX-RR dengan kemenangan pada balapan terakhirnya di Valencia 2022. Sementara itu, kemarau kekalahan Yamaha M1 lebih panjang, dengan kemenangan terakhirnya beberapa bulan sebelumnya, di MotoGP Jerman 2022. Rins akan kembali menggunakan M1 untuk tes sepang shakedown pada awal Februari 2024, yang kini dapat diikuti oleh pembalap Yamaha dan Honda karena peringkat konsesi yang direvisi. Nah dengan keluarnya, Suzuki dari MotoGP, menjadikan Yamaha sebagai satu-satunya pabrikan MotoGP yang menggunakan mesin E6-4. Sampai jumpa di video selanjutnya.